Hi everyone, I am Nadia Lutvina Hari ini aku akan membahas Sesuatu yang sangat menarik Yaitu Berapa gaji atlet Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri Namaku Nadia Lutvina Dan aku sudah menjadi atlet Kurang lebih selama 17 tahun Dan aku adalah atlet dansa You can follow my instagram At Nadia Lutvina And I also make an interesting IGTV video To watch And to know more about me You can visit my website at www.nadialutvina.com Apa sih dansa itu? Dansa itu adalah Tarian berpasangan antara satu wanita Dan satu pria Jadi kita akan berpasangan Lalu kita akan menarikan Tarian yang namanya ada dibagi Sebagai dua jenis Nah dua jenis itu apa? Satunya latin Dan satunya adalah ballroom Latin itu ada lima jenis tarian Caca, rumba, sambah, jive, dan paso doble Seringkali orang bilang Salsa apakah termasuk dalam dansa latin? Enggak Jadi aku sendiri bukan penari salsa Tapi aku penari dansa Nah kalau latin Contohnya tadi ada lima itu Caca, ca, rumba, jive, paso, dan sambah Nah kalau ballroom juga ada lima Walls, tango, quick walls atau viennish walls Quick step Dan slow foxtrot Dan saya sudah masuk Sebagai bidang olahraga yang diakui oleh Indonesia Itu sejak sebelum waktu itu PON di tahun 2008 Di Kalimantan Timur Dan kami dan saya sudah resmi masuk di KONI KONI adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Jadi KONI itu yang menyatukan kita semua olahraga di Indonesia Contohnya ada sepak bola Ada bulu tangkis Ada muay thai Atau olahraga apapun di Indonesia yang sudah resmi Menjadi ajak olahraga yang bisa dipertandingkan Salah satunya di olahraga Salah satunya ada di PON Ataupun di bidang Olahraga resmi dari pemerintah Nah aku tuh atlet dari mana sih? Aku berasal dari kota Semarang Otomatis aku adalah perwakilan dari kota Semarang Dan aku perwakilan dari Jawa Tengah Nah sebelum aku lebih lanjut lagi Lebih ke dalam Mau bahas tentang berapa sih gaji atlet Nah aku mau kasih tau dulu bahwa atlet itu sebenarnya tidak ada yang disebut dengan gaji Profesi atlet tidak mengenal istilah gaji karena tidak bekerja layaknya pegawai kantoran Jadi sebenarnya istilahnya yaitu adalah insentif Nah siapa sih yang menggaji atlet? Jadi KONI yang akan memberi kita insentif setiap bulannya Nah biar lebih gampang lagi untuk dimengerti Aku ke depan ini akan jelaskan lebih tepatnya seperti gaji Jadi aku akan sebut ini adalah gaji Aku sudah mulai dansa sejak umur 9 tahun Dan sekarang umurku hampir 26 tahun Which is itu sudah kurang lebih 17 tahun Jadi aku sudah menggeluti dunia dansa itu selama 17 tahun Dan aku biasa terpilih sebagai atlet terbarik dari kota Semarang maupun Jawa Tengah Dan aku juga pernah mewakili Indonesia di Asian Indoor Game di Incheon, Korea Jadi kalau misalnya aku bertanding di ajang pemerintah yaitu PORPROF Apa sih PORPROF itu? PORPROF itu adalah pekan olahraga provinsi Jadi pekan olahraga provinsi ini diadakan setiap provinsi Yang dimana kalau aku sendiri adalah perwakilan kota Semarang Aku bisa ngelawan semua dari provinsiku Provinsiku itu adalah Jawa Tengah Jadi aku bisa melawan kota Solo, Jepara, Saltiga, Boyolali, Banyumanek Kalau aku mewakili kota Semarang Otomatis yang akan memberi insentif atau gaji tersebut itu adalah kota Semarang Nah kalau aku perwakilan dari kota Solo Otomatis yang akan memberi gaji pada atlet itu adalah KONI kota Solo PORPROF itu diadakan resmi oleh pemerintah atau diadakan oleh KONI Nah ada satu lagi yaitu PON PON adalah pekan olahraga nasional Itu beda lagi kalau misalnya aku mewakili Jawa Tengah Jadi kalau pekan olahraga nasional itu jadi seluruh Indonesia yang akan mewakili Jadi misalnya gini Aku perwakilan dari kota Semarang dan Jawa Tengah Jadi kalau tadi PORPROF itu mewakili dari kota Semarang Kalau PON aku mewakili Jawa Tengah Beda lagi nanti kalau misalnya aku mewakili PON Yang gaji atau memberi insentif terhadap aku itu adalah Jawa Tengah KONI-nya Jawa Tengah Kalau aku mewakili Jawa Tengah Aku dapet gaji dari KONI Jawa Tengah Jadi berbeda ya antara PORPROF Kalau PORPROF yang gaji adalah kotaku Kalau PON yang gaji adalah provinsiku Jadi berbeda ya Tapi sama-sama yang menggaji itu adalah KONI Nah PON itu sendiri adalah pertandingan antar provinsi Jadi misalnya Jawa Tengah itu bisa ngelawan Jawa Barat, Kalimantan Kalimantannya pun terbagi lagi Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Nah juga Papua, Papua Barat, Sumatra Pokoknya antar provinsi Tapi kalau tadi PORPROF adalah antar kota, kapubatan atau desa Nah gimana sih cara atlet bisa mendapatkan insentif atau gaji Nah sebenarnya gini Kalau misalnya di Semarang itu ada 100 pasang dansa Dan di saat mau mewakili PORPROF Atlet itu harus akan diseleksi Jadi kami ada pertandingan antar kota Semarang sendiri Akan mengadakan lomba dansa yang nantinya Atlet-atlet terbaik dari kota Semarang ini akan dipilih Misalnya ada kota 6 Jadi 6 ini, 6 pasang ya 6 pasang ini yang akan terpilih untuk mewakili PORPROF Nah 6 atlet ini yang terbaik dong Berarti yang di Semarang Itu akan diperwakilkan di PORPROF Dan nanti 6 inilah yang akan menerima insentif atau gaji tersebut Sama dengan halnya kalaupun PON Jadi kalau misalnya di Jawa Tengah ini ada 1000 1000 atlet dansa Nah 1000 atlet itu akan diseleksi mana sih yang terbaik Misalnya ada kuota 8 8 pasang Jadi setiap yang diberangkatin gak mungkin 1000 pasang Tapi ada kuota terbatas dari koni yang bisa diberangkatkan Nah misalnya aja dansa dapat 8 kuota atau 8 pasang Nah otomatis 8 ini adalah 8 yang terbaik Provinsi Jawa Tengah Jadi mereka adalah yang terbaik Nah karena sudah yang terbaik Otomatis kami akan dikirim di pertandingan PORPROF maupun PON tersebut Nah yang terbaik inilah yang akan diberi insentif atau gaji Jadi kalau misalnya kalian itu adalah atlet Gak cuma dansa aja Tapi seluruh atlet atau bidang olahraga atlet apapun aja Kalau kalian bukan yang terbaik Kalau kalian tidak pernah lolos seleksi Kalian tidak akan pernah dapat insentif atau gaji tersebut Jadi kalian harus berprestasi Bukan aja kalian Oh aku ini latihan Aku sudah latihan Tapi prestasiku biasa-biasa aja Kalian tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan gaji tersebut Nah atlet yang mendapatkan insentif atau gaji itu Di saat kita lolos dalam seleksi atlet terbaik Yang akan diperwakilkan dalam kota ataupun provinsi tersebut Nah kapan sih? Misalnya gini Kalau aku mau bahas tadi seperti PORPROF Nah kalau PORPROF itu kan yang gaji aku kota Semarang Biasanya kalau PORPROF itu diadakan seperti contohnya Tahun 2018 kemarin Aku ada PORPROF di kota Solo Nah otomatis biasanya tahun 2016 Kita sudah mulai seleksi untuk kota Semarang sendiri Sudah seleksi dan yang terpilih itu Yang nantinya akan diajukan ke Connie Bahwa oh 6 atlet ini adalah 6 atlet yang terbaik di kota Semarang Yang nantinya akan kami ajukan ke Lomba PORPROF Nah 6 atlet ini biasanya digaji kurang lebih sih sebelum Saya nggak tau pastinya kapan Tapi biasanya 2 tahun ataupun 1 tahun sebelum pertandingan itu dimulai Sama halnya kalau PON Kalau PON harusnya itu tahun ini di 2020 ini Ada PON di Papua Otomatis tahun 2018 kemarin Kita sudah seleksi seluruh Jawa Tengah Kita sudah seleksi atlet-atlet terbaik Jadi tahun 2020 ini akan ada PON di Papua Jadi tahun 2018 kita saat itu Jawa Tengah akan mengadakan seleksi Untuk perwakilan siapa aja sih atlet yang akan diwakilkan di PON 2020 di Papua ini Jadi kita sudah seleksi tahun 2018 Nanti setelah dapat hasilnya dimasukkan ke Connie Bahwa ini adalah nama-nama atlet ini itu yang akan mewakili Provinsi Jawa Tengah Nah atlet ini biasanya digaji juga sama kurang lebih 2 tahun atau mungkin 1 tahun sebelum PON Nah gaji itu pun akan berhenti di saat bulan itu juga akan diadakan PON Jadi gini 2016 sudah dimulai gajinya keluar atau insentifnya keluar Setiap bulan kita ada gaji Dan di saat PORPROF diadakan di bulan misalnya September 2018 Diadakan di bulan September Di saat bulan September itulah terakhir kita terima gaji Jadi bulan Oktober, November, Desember sudah nggak dapat lagi Jadi di saat pertandingan dimulai atau bulan itu PORPROF diadakan Bulan itu juga kita sudah tidak terima Bulan itu adalah terakhir kita terima insentif atau gaji tersebut Jadi nanti bulan selanjutnya kita sudah tidak terima lagi Sama halnya dengan PON Kalau PON tahun ini diadakan 2020 Tahun ini di Papua Misalnya bulan September ataupun Oktober Otomatis kita anggap aja ya misalnya Mbak di bulan Oktober Otomatis nanti PON gaji atau insentif itu akan berakhir di bulan Oktober Jadi nanti November dan Desember sudah lagi tidak akan terima gaji lagi Nah selain gaji ataupun insentif yang diberikan oleh KONI Dari masing-masing kota ataupun provinsi KONI juga menjanjikan bonus Bonus itu bisa didapatkan ketika memenangkan pertandingan PORPROF ataupun PON Kalau PORPROF Kalian harus PORPROF maupun PON Kalian harus masuk 3 besar Yaitu mendapatkan juara 1, 2, dan 3 Atau mendapatkan emas, perak, dan perunggu Nah kalau kalian tidak mendapatkan salah satu di antara ini Kalian juga tidak akan mendapatkan bonus Jadi selain gaji atau insentif tadi Kalian bisa bersempatan untuk mendapatkan bonus Yang pasti nilainya besar sekali Dibandingin gaji atau insentifnya itu Tapi kalian harus mendapatkan juara 1, 2, 3 Atau emas, perak, perunggu Berapa sih gaji atlet? Nah sebelum aku bahas lebih dalam lagi Aku mau jelasin ini yang terakhir kali sebelum aku mau jelasin tentang gaji atlet Berapa gaji atlet gitu ya Jadi aku mau jelasin dulu Kalau kalian terpilih dalam seleksi kota maupun provinsi kalian Dalam termasuk 6 kuota yang bisa dikirim di provinsi ataupun kota kalian Kalian akan dibagi lagi Jadi tadi 6 pasang ibaratnya 6 pasang ini juga pun masih diseleksi lagi Siapa yang ada di lini 1 Siapa yang ada di lini 2 Siapa yang ada di lini 3 Apa sih maksudnya lini 1, 2, dan 3? Lini 3 adalah atlet-atlet yang menjuarai Jadi mereka yang berprestasi tapi prestasinya belum sebagus menjuarai nasional ataupun internasional Jadi mereka terbaik di antara 100 pasang tadi Tapi mereka masih belum yang terlalu bagus gitu Nah kalau di lini 2 otomatis sudah lebih baik daripada lini 3 Nah kalau lini 1 biasanya yang sudah menjuarai dan mempunyai potensi mendapatkan emas atau juara 1 Jadi biasanya atlet yang berada di lini 1 itu adalah atlet yang sudah pernah juara Yaitu juara 1 maupun juara nasional maupun juara internasional Nah di atas lini 1, 2, dan 3 pun juga ada atlet prioritas Otomatis yang bisa dapat atlet prioritas ini adalah lini 1 Karena biasa atlet prioritas itu harus diajukan dulu Jadi nggak bisa, oh aku mau jadi atlet prioritas karena aku begini-begini Nggak bisa, jadi karena atlet prioritas itu biasanya sudah pernah menjuarai kejuaraan-kejuaraan yang mungkin besar Jadi yang lebih ke pemerintah ataupun internasional Mungkin SEA Games, mungkin Olimpiade Jadi atlet prioritas juga di atasnya lini 1 Lini 1, jadi ada atlet prioritas, lini 1, lini 2, lini 3 Jadi sebelum aku bahas soal gaji tadi, kalian harus paham dulu bahwa gaji juga di Atau insentifnya itu juga dibagi-bagi lagi dari prestasi yang sudah didapatkan Seberapa prestasi atlet yang sudah diraih Nah aku mau langsung bahas berapa seti gaji lini 3 Oh iya, karena aku perwakilan dari kota Jawa Tengah Kalian tidak bisa samakan atau pukul rata seluruh Indonesia Karena seluruh provinsi maupun kota punya kebijakan masing-masing terhadap gaji atau insentif terhadap atletnya Jadi karena aku perwaktilan kota Jawa Tengah Ini aku mau bahas gaji aku saat aku mewakili PON 2020 ini Jadi yang menggaji aku atau memberi insentif ini adalah KONI Provinsi Jawa Tengah Jadi tidak bisa dipukul rata bahwa ini adalah gaji seluruh Indonesia Berapa sih gaji di lini 3? Gaji di lini 3 itu adalah Rp1.500.000 Itu masih dipotong pajak lagi sebesar Rp90.000 atau 6% Yaitu menjadi Rp1.410.000 Berapa sih gaji di lini 2? Di lini 2 gajinya adalah Rp2.000.000 Pasti dipotong pajak lagi 6% Yaitu sebesar Rp120.000 Menjadi diterima Rp1.880.000 Nah aku itu termasuk di gaji lini 1 Gaji lini 1 itu adalah Rp3.000.000 Yang dipotong pajak sebesar Rp6.000.000 Yaitu Rp180.000 Jadi aku terimanya Rp2.820.000 Nah berapa sih gaji prioritas? Jujur kali ini aku gak tau Tapi kalau PON yang tahun 2016 Jadi tahun 2016 kemarin ada PON di Bandung Aku termasuk atlet prioritas Nah itu gajinya saya terima Rp5.000.000 Masih dipotong pajak lagi 6% Kenapa sih tahun ini aku gak mendapatkan prioritas? Jadi aku terlambat Mendaftarkan diriku sebagai atlet prioritas Jadi kalau untuk menjadi atlet prioritas itu Aku harus mendaftarkan diriku Dan aku juga harus memberi bukti-bukti Bahwa aku pernah memenangkan lomba apa saja Nanti dari KON ini akan diseleksi Apakah saya bisa termasuk dalam atlet prioritas Tapi itu harus mendaftar Nah kemarin itu aku terlambat pendaftaran Jadi sudah ditutup Makanya aku gak bisa Tau berapa gaji prioritas di tahun ini Atau 2 tahun terakhir ini Aku gak tau Aku mau ajak kalian untuk nonton di videoku Yaitu Yang berjudul Latihan dansa seharga Louis Vuitton bag Jadi kalian wajib nonton video ini Dikarenakan dengan nonton video ini Kalian tau Pertama-tama Untuk mendapatkan ilmu dansa itu Berapa sih biayanya gitu Nah kalian wajib banget nonton itu Nanti setelah itu aku akan bahas Kalian nonton ini Kalian bakal tau Bahwa gaji sebesar 3 juta itu Otomatis pasti gak cukup banget Nah Aku mau bahas aja Bahwa seorang bodybuilder Itu mereka Latihan Angkat beban Tapi mereka gak cuman angkat beban Tapi mereka butuh Yaitu Asupan konsumsi Protein yang tinggi Nah protein itu Bisa didapatkan dari Daging Susu Telor Dan Ikan Tahu Tempe Nah Kalau kalian Lagi menjalankan diet Untuk menjadi bodybuilder Itu butuh biaya Yang sangat tinggi Di Makanan Itu baru makanan aja Aku pernah tanya Sama bodybuilder Atau PT aku Yang ngajarin aku Ngegym Itu mereka butuh At least 1 bulan Itu 5 juta Untuk makan aja Nah Kalau belum Latihan gymnya Belum mereka punya Kehidupan pribadi Juga yang perlu di Perlu uang Yang pasti Jadi Jadi kalau misalnya Ditanyakan 3 juta itu cukup Atau enggak Aku bisa bilang Enggak Tapi Kembali lagi Bahwa Uang 3 juta itu Hanya Insentif Atau bonus Yang diberikan oleh Connie Jadi itu Nggak bisa disebut Bahwa itu adalah Mata pencarian Pasti buat kita Itu adalah Tambahan Untuk atlet Jadi Nggak bisa Atlet itu Hanya berprofesi Sebagai atlet Terus mereka menerima gaji Tapi mereka Nggak punya Penghasilan Atau tambahan Yang lain Buat aku Itu berat banget Karena gini Atlet itu harus Pola hidupnya Berbeda dengan Manusia biasanya Kenapa berbeda Karena atlet itu Rata-rata Menghabiskan Waktunya Untuk latihan Otomatis dong Karena ini Profesi mereka Gitu Atau Profesi Aku sendiri Jadi Aku harus Menjaga Padam Menjaga Postur badan Menjaga Berat badan Menjaga Teknik Jadi aku juga harus latihan Contohnya nih Bangun pagi Harus Kardio Lari Habis itu kita Nanti siang latihan teknik Malam kita latihan lagi nge-gym Itu Yang akan terus Dilakukan oleh atlet Jadi kita latihan teknik Latihan Kelenturan Latihan juga fisik Latihan otot Jadi Sangat memakan Waktu yang banyak sekali Nah Kalau misalnya Dengan height gaji Cuma 3 juta aja Itu Ataupun yang dibawa itu Ataupun yang gak digaji pun Itu tuh Kalau gak punya pekerjaan lain Itu gak akan bisa Maksimal gitu Nah Sedangkan Untuk menjadi atlet yang maksimal Kita juga Susah Karena Di sisi satu Kita harus latihan Di sisi satu Kita juga harus cari uang Jadi juga di lima gitu Nah Otomatis Kebanyakan Atlet juga pasti Gak akan Bergantung Atau Hanya mengandalkan Insentif dari Setiap pertandingan ini Apalagi Kalau pertandingannya itu Selesai Di bulan itu Yang tadi aku sudah bilang Akan berselesai juga Insentif dari Connie tersebut Kenapa sih aku bisa bilang Gak cukup Karena Atlet itu butuh Makanan yang berbeda Dari Makanan orang biasa Jadi mereka gak bisa Cuman makan Nasi Rames Terus mereka makan Nasi Apa ya Nasi padang gitu Mereka harus makan Yang rata-rata adalah Mendukung buat Kesehatan kita Kita punya Gizi yang cukup Kita harus punya Protein yang tinggi Jadi dan makanan itu Juga gak murah Kita gak bisa bandingin Dengan kita makan KFC Atau makan junk food Atau makan fast food Gitu juga Gak bisa Kita harus makan yang Bener-bener Mendukung Untuk Fisik Bentuk tubuh kita Dan itu makanannya Pasti gak Berbeda dengan Contohnya gini Suatu hari aku pernah Pergi ke camp Campnya itu adalah Camp international Jadi aku pasti Datang ke situ Dengan banyak Bule-bule Jadi setelah kita Latihan seharian Habis itu kita pergi Makan bersama-sama Habis kita makan Sama-sama itu Mereka makannya Salat Jadi kita bukan Makan bebek Di pinggir dalam Bebek goreng Ayam goreng Gitu Mereka makannya Salat Gitu Dan Harga bebek Nasi Sama bebek goreng Atau Nasi dengan Ayam goreng Sama salat Itu harganya Maha salat Gitu Jadi Dan kalau kita Ibaratkan aja Satu hari itu Kita makan salat Misalnya Sehari dua kali Atau satu hari Satu kali Atau mungkin Makan Daging itu Gak murah Gitu Kalau kita Ibaratkan aja ya Satu hari kita makan 40 ribu nih 40 ribu untuk Makan salat Maupun makan Daging Makan protein 40 ribu dikali Tiga Karena Sehari kita Makan tiga kali 120 ribu 120 ribu Dikaliin 30 hari 3.600.000 Nah otomatis Kalau dengan gaji Dengan lini satu Yang udah tertinggi Ataupun prioritas Itu pun Berarti atlet juga Dituntut untuk Punya pekerjaan lain Dan atlet itu Gak bisa kerja Di Rata-rata ya Atlet itu gak bisa kerja Di kantor Karena Waktunya yang pasti Gak memungkinkan Aku juga punya temen Yang pernah Kita lagi berjuang Untuk pertandingan pon Dia gak bisa Fokus sama kuliah Karena saat bangun pagi Dia harus Latihan fisik Siang harus latihan Teknik Habis itu malam Latihan lagi Nge-gym Dan lain-lain Jadi dia gak punya Waktu untuk belajar Maupun untuk kuliah Jadi otomatis Dia harus keluar Dari kuliahnya Ataupun cuti Kuliah Nah jadi perjuangan Atlet itu juga Banyak banget Gitu Jadi Menurut aku Ya Gaji atau insentif Itu hanya Sebagai Bonus lah Tambahan gitu Untuk atlet Gitu Nah Kalau kalian mau Jadi atlet Atau Kita yang jadi atlet Itu Kita harus fokusnya Yaitu Berprestasi Bukan untuk Mencari uang Jadi kalau misalnya Kalian mau jadi atlet Karena kalian mau punya Uang banyak Karena kalian mau Dapat gaji Gini-gini-gini Aku bisa bilang Itu pemikiran yang salah Jadi atlet itu Harus mencari Nama Untuk mencari Nama Dan untuk Mencari prestasi Aku akan investasikan Atlet Finansial Jadi Tidak cuma Habis itu Kita punya uang Karena kebanyakan Setelah atlet itu Menang Punya banyak uang Terus mereka Habis itu Kembali kehidupan Atau berfoya-foya Mereka jadi Lupa diri Akhirnya Mereka jadi Tidak punya uang Lagi Jadi Kebanyakan Atlet itu Harus juga Jadi atlet itu Tidak cuma Harus pintar Di bidang Olahraganya Tapi juga Harus pintar Di bidang Finansialnya Jadi Kita harus pintar-pintar Dalam Mensiasati Gaji Ataupun bonus Atau insentif Tadi Supaya Kita dapat Berjuang Atau sukses Dalam kehidupan Nyata Nah di Videoku selanjutnya Nanti Aku akan Beritahu Atau Aku akan Share Gimana caranya Saat aku Mendapatkan Bonus Atau Aku mendapatkan Gaji Dan aku Kumpulkan Itu Supaya Aku bisa Menjadikan Itu sebagai Bisnis Sehingga Aku bisa Matang Dalam Finansial Nah Semoga Kalian semua Suka Video aku Hari ini Dan kalian Teredukasi Dari Dan kalian Juga Paham Tentang Atlet Paham Juga Tentang Olahraga Di Indonesia Ataupun Bagaimana Kita bisa Digaji Semoga Kalian Suka Suka Video aku Jangan Lupa Untuk Follow Di Instagramku Nadia Lutvina Atau Kalian Pingin Lebih Tahu Lagi Tentang Aku Kalian Bisa Langsung Kunjungi Website Aku Di www.nadialutvina.com Jangan Lupa Subscribe Di Youtube Channel Ku Ya Bye Bye